Muhasabah artinya introspeksi diri, nasehati diri kita sendiri. Para sahabat, orang-orang yang soleh, calon penghuni surga, orang yang pandai mengintrospeksi diri, orang-orang yang pandai mengoreksi dan menasehati dirinya sendiri. Itakilah ya napsi, takwalah kepada Allah, wahai nafsu. Ini adalah muhasabah yang sangat produktif. Waktu terus bergerak tanpa henti, maka semakin dekat dengan pertanggung jawaban hidup kita. Hidup ini adalah kebebasan, dibalik kebebasan ada pertanggung jawaban. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semuanya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap diri akan memikul apa yang diperbuatnya. Jangan merasa menganggap enteng dan remeh amal soleh kita yang kecil. Sebab sekecil apapun amal soleh kita akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah SWT. Demikian pula jangan sepelekan dosa kita walaupun dosa itu kecil. Sekecil apapun timbangannya biji sawi, timbangannya atom yang tidak bisa dibelah lagi, maka Allah akan tulis dan Allah akan dibalas nanti di hari kiamat nanti. Maka oleh sebab itu, mari kita semua introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, semuanya tercatat rapi. Tidak ada satu kata yang meluncur dalisan kita, kecuali malaikat roqib mencatatnya kalau itu adalah baik. Malaikat atid mencatatnya kalau ucapan itu adalah buruk dan jahat. Kita bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, supaya catatan keburukan ini dihapus oleh Allah SWT, bahkan diganti dengan yubdilna. As-say'at bilhasanat. Allah ganti yang buruk-buruk itu menjadi catatan-catatan rapot yang baik, yang akan kita temukan nanti setelah kematian ini. Mari bangkitkan hati kita, kesadaran kita, akan Allah dan hari akhirat, itulah sistem keimanan dalam agama kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat adanya akhirat tempat pembalasan, pasti kita tidak akan menyianyiakan detik-detik kehidupan dunia ini, lembaran demi lembaran dari kehidupan dunia ini. Kita ingin lembaran-lembaran ini menjadi catatan-catatan kebaikan kita, yang akan kita temukan dari dunia ini, terutama kita temukan setelah kita semua meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Mari angkat kedua tangan kita, kita berdoa dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummi wa'ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Dari mulai balik sampai pagi hari, dosa yang disembunyikan dan dosa yang terang-terang, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang kami tahu dan banyak dosa-dosa yang kami tidak tahu bahwa itu adalah dosa dan dosa. Ya Rabb, sinari cahaya kami, nawir kulubana Ya Rabb. Terangi hati kami dengan cahayamu, seperti engkau telah terangi hati para nabi dan para wali-wali. Supaya semakin jelas langkah-langkah kami, semakin jelas Allah dan langkah kami. Engkau lah goya tuna, engkau lah tujuan kami. Akhiratlah orientasi kami. Dunia ini adalah hanya sepenggah dari perjalanan hidup kami. Ya Ghaniyu Agnina Bifadlika Amman Siwa Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurrata Aayun Waj'alna Lil Muttaqina Imama Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin